Oke ini sekarang ujinya lah, hasil ujinya lah dari center yang ini, tempatnya seperti ini, besarnya segini, jadi tampilan di marketplace itu ini nggak jelas besarnya seberapa gitu ya. Kalau mau dibayangkan segini ya, kemudian kita bandingkan dengan korek segini, kalau korek segini, jadi kelihatan di marketplacenya itu malah besar, malah besar, ini itu besar gitu kalau di fotonya, di fotonya yang jual itu malah kelihatan besar, tapi pas datang kecil. Kemudian seperti ini, ini 120 mAh katanya, tapi di sini tidak ada keterangan baterainya besarnya berapa, tapi kelihatannya memang segitu, karena kalau ini klaimnya 300 mAh ini lebih kecil segini ya, jadi baterainya memang lebih kecil, jadi kalau 120 mAh kemungkinan besar benar ya, sekitar segitu. Kemudian untuk hasil ujinya lah, itu di hike itu bisa 1 jam 38 menit, jadi ini hike-nya, hike-nya itu segini, lumayan ya, lumayan di 1 jam 38 menit, kemudian setelah 1 jam, belum nyampe 1 jam ini sudah meredup, tapi udah saya pakai ya, ini udah saya pakai, udah saya coba. Kemarin udah saya coba buat roda, kemudian untuk nyari, kalau di luar ruangan, kemudian kita hanya butuh penerangan segerhana, kemudian jalan kaki, ini sudah cukup. Kemudian, kemudian hike-nya itu dapat berapa, kita cek, karena sudah punya alat ya, karena sudah punya alat, kita cek. Dapatnya berapa, 1633 ya, 1630, 1627 kali 100, 1627 kali 100 ya, ini hike-nya. Kemudian kita hitung di, nah disini saya udah buat aplikasi sendiri, khusus untuk center ya, dikasih. Terus kemudian di sini, lux ke lumen, jadi dapatnya tadi berapa, 1627 kali tambah 0, 2. Dapatnya 51 lumen, jadi udah lumayan, jadi untuk hike-nya itu dapat 51 lumen, kalau masih kurang dari 60 ini masih benar. Kemudian untuk low-nya ya, low depan itu dapat 3 jam 5 menit, ini low depan itu dapat 3 jam 5 menit, masih hidup, masih hidup dan redup banget. Jadi kelemahannya di sini nggak ada indikator low battery, jadi baterainya mau habis, mau penuh, itu nggak ada keterangannya, jadi nggak ada keterangannya sama sekali. Kita cek ya, dapatnya berapa, ini low-nya itu di 1435 tambah 0, 2, 1437, mana tau ini, 1347 tambah 0, 2. Dapatnya di 42 lumen, namun nggak flat ya, disini memang 42 lumen, tapi nggak flat, ini saya tambah aja. Kemudian untuk side light putih yang ini, dapat 5 jam 56 menit, side light putih. Nah ini ya, ini, ini nggak terang, nggak terang. Nah seperti ini, ini ya, oke ya. Kita bandingkan aja ya, kita bandingkan dengan buroid ya. Ini buroid. Nah segini, perbandingannya ya. Kemudian kita hitung aja, daripada penasaran. Dapatnya berapa? Dapatnya 3, 4, 6, 25. 4, 6, 12 ya, tanpa. 4, 6, 12. 4, 6, 12. Dapatnya 1 lumen. Dapatnya 1 lumen. Jadi untuk side light-nya, side light yang ini, itu 1 lumen. 1 lumen. Dan memang panjang banget, panjang banget. Jadi, panjang banget, panjang banget. Ini hidup dan terus-terusan hidup lama banget kayak gitu. Karena 5 jam, 5-6 menit ini belum mati sama sekali. Kemudian akhirnya ini, tambah nggak, masih hidup nggak mati-mati. Dapatnya berapa? 2 jam. Artinya udah dapet 7 jam, itu belum mati. Mati. Kemudian saya uji untuk yang kuning. Jadi karena penasaran, saya uji yang kuning. Yang warnanya kuning ini. Nah ini kuning ya. Kemudian saya uji yang kuning ini. Ini kan warnanya kuning dan segini terus. Ini dapetnya berapa? 2.300 ya. 2.317. 2.317. Dapetnya juga 1 lumen juga. 1 lumen. Ini setelah saya uji, itu dapetnya 26 jam. 26 jam, bisa dibayangkan saya nunggunya gimana gitu ya, 24 jam lebih. Jadi gini terus nggak mati-mati gitu. Gini terus nggak mati-mati selama lebih dari 24 jam. Artinya kemungkinan yang putih pun itu sama. Jadi yang putih itu sama. Dia dapet 1 lumen. Nah, misal gini. Gini terus bisa hidup selama 24 jam lebih. Ya, what it-nya kalau menurut saya malah di situ ya. Jadi what it, apa itu kelebihannya memang menurut saya lebihnya di situ. Kenapa? Karena ini bisa hidup lebih dari 24 jam. Walaupun hanya ketip-ketip seperti ini. Dapet 1 lumen. Kemudian untuk casenya itu 30 menit. Kemudian udah kira-kira seperti itu untuk hasil uji nyalanya. Nah, yang pasti rangkumannya. Oke, ini adalah rangkumannya. Casenya 30 menit. Kemudian hikenya yang depan itu dapet 1 jam 38 menit. Tapi 1 jamnya udah redup, nggak flat. Kemudian low-nya itu dapet 3 jam. Kemudian satellite-nya dapet hampir lebih dari 24 jam sebenarnya. Kemudian satellite kuning juga lebih dari 24 jam. Satellite redup dan nggak mati-mati. Cahayanya seperti indikator. Jadi cahayanya itu hampir sama seperti model gini. Tidak terang. Jadi nggak bisa menerangi. Tapi bisa seperti indikator gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa seperti indikator. Oh, ini hidup gitu. Nah, kalau ini dibuat ketip-ketip aja ya. Misal ya, merahnya ketip-ketip. Nah, seperti ini. Ini udah bagus banget. Ini di, misal kita naik gunung atau sedang di luar. Kemudian kasih aja di tas. Kemudian tetap ketip-ketip. Seperti ini terus. Ini bagus. Jadi memang tak pikir-pikir memang kelebihannya di sini. Yang tidak dipunyai center line. Kalau center line itu fokus di bagaimana jadi terang gitu. Tapi kalau ini, malah fokusnya di ini. Di sini. Petip-petip. Dan kemudian kalau ini dipakai yang depan, yang 52 lumen. Nah, yang ini. Saya udah pakai di luar dan ini sudah cukup menerangi ketika jalan kaki. Jadi intinya ini udah cukup banget. Kira-kira seperti itu. Untuk hasil ujinya lah. Center gantungan kunci harganya 36 ribu plus ongkir plus. Karena ini dari luar negeri. Akhirnya itu dapatnya 46 ribuan. Untuk satu ini. 42 ribu atau 46 ribu lupa saya. Ini kan ada biaya jukai juga. Kira-kira seperti itu. Kalau mau beli, what it. Jadi lumayan banget kalau hanya bet. Terus kemudian ini enteng. Jadi ketika ini dipakai di gantungan kunci pun atau gantungan tas. Ini what it banget. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti kita review kelemahan kelebihan di video berikutnya. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.